Kondisi jalan kabupaten yang mengubahkan nagari hingga kecamatan di Kabupaten Darmastraya Sumatera Batat rusak parah. Diduga, hingga saat ini belum ada dana untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan tersebut. Beginilah kondisi jalan lintas kabupaten yang terletak di daerah Sitiung, 2 Blok D, Jorong Padang Tengah, Nagari Pandukuan, Kecamatan Ketosalat, yang menghubungkan Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai. Kondisi jalan yang bergelombang dan rusak parah ini sudah lama terjadi di daerah tersebut. Jalan Nagari Pandukuan, Kecamatan Ketosalat, yang menghubungkan Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai ini, mempunyai jarak lebih kurang dari 20 km. Di sepanjang ruas jalan tersebut, setidaknya terdapat sekitar 30 titik yang kondisinya parah dan memprihatinkan. Hal ini dikeluhkan masyarakat karena menghambat aktivitas pengguna jalan yang melintas. Bertempatan dengan momen HUT ke-78 tahun ini, warga berharap supaya pemerintah pusat dapat memperbaiki jalan yang rusak parah itu. Jalan ini sebenarnya akses untuk keluar masuk hasil perkebunan sawit dari masyarakat Sitiung, 2 Kecamatan Ketosalat. Jalan ini juga menghubungkan antara wilayah Sungai Rumbai sampai ke Ketosalat, Kecamatan Ketosalat. Nah ini jalan kabupaten sebenarnya ini, jalan kabupaten yang menghubungkan Sungai Rumbai ke Ketosalat. Jadi harapan kita semoga pemerintah segera memperbaiki lakasian masyarakat sini. Kalau keluar, kalau musim hujan ini jalan sudah tidak nampak lagi nih. Jadi harapan kita supaya segera diperbaiki oleh pemerintah. Terus terakhir kita ada kawan-kawan itu pernah ada perbaikan secara swadaya. Rental eksapator itu sekitar 5 kg lah kita timbun-timbun. Sementara itu, Andar Elmaja Kabit Bina Marga PUPR, Pemkap Dharmas Raya mengatakan, berdasarkan data dari Dinas PUPR Bidang Bina Marga Pemerintah Kabupaten Dharmas Raya, pada tahun 2023 ini, dari panjang jalan kabupaten yang mencapai sekitar 1.050 km, sebanyak 40% lebih asfalnya bagus. Namun secara keseluruhan, lebih dari 50% jalan yang ada kondisinya kurang bagus. Kalau untuk yang rusak, cukup banyak sebenarnya Pak. Cukup banyak, bukan hanya daerah, setiap kecamatan ada yang rusak. Tapi yang sangat levelnya yang kita bilang kursial, kursial yang urgen, itu di daerah Kota Salah sama daerah Sembilan Kota, Selago sampai Barnai, 30 sampai 50 titik. Jalan kabupaten kita ada sekitar 1.048 km, dalam kondisi teraspal sekitar mungkin 400 km-an. Namun, kematapan jalan kita itu saat ini berada di angka 50 sampai 55%. Sedangkan kematapan jalan sebelum kondisi pandemik yang lalu, kita berada di atas 65%. Dengan adanya 2 tahun pandemik, penurunan kematapan jalan itu sangat signifikan Pak. Dari 65 sampai mendekati 50% lagi. Karena pada saat itu, kondisi keadaan keuangan daerah yang tidak memungkinkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan jalan. Andar menambahkan, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia selama 2 tahun membuat proyek perbaikan jalan terhambat. Hal itu karena dampak dari anggaran yang tidak mencukupi. Dari Darmas Raya Sumatera Barat, Harawir Kariwi, Nasional TV melaporkan.